Sebuah mobil minibus yang diduga travel gelap dirusak oleh sejumlah sopir angkutan umum di Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasik, Malaya, Jawa Barat. Selain itu, sopir juga melakukan sweeping terhadap travel gelap yang tidak memiliki izin trayek. Sopir angkutan umum menganggap keberadaan travel gelap sangat merugikan. Tidak terima aksi balasan juga dilakukan oleh para sopir travel yang juga melakukan sweeping terhadap angkutan umum yang melintas di daerah Simpantiga Warung Petai, Kecamatan Salawu. Perselisihan antara pengemudi plat kuning dan plat hitam hingga terjadi pengerusakan dipicu oleh salah paham. Ini memang benar beberapa hari yang lalu terjadi perselisihan paham antara plat kuning dengan plat hitam. Jadi ada perusakan karena itu kesalahpahaman tersebut. Kedua belah pihak akan dipertemukan di kantor dinas perhubungan Kabupaten Tasik, Malaya untuk mediasi. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.